Intro Teknologi informasi yang jadi salah satu tema debat campres terakhir merupakan salah satu fokus utama pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Hilirisasi termasuk hilirisasi digital sudah pasti akan bersentuhan langsung dengan teknologi informasi Dalam hal ini hanya paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang mengusung hilirisasi digital Oleh karena itu pembangunan infrastruktur serta pengadaan tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi informasi bagi Prabowo Gibran menjadi syarat mutlak Saat ini perkembangan teknologi informasi di Indonesia termasuk pesat Lebih dari 80% rakyat Indonesia telah terpapar teknologi informasi Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 221 juta orang Berbagai bisnis, baik besar dan kecil, kini dikelola secara digital Namun pembangunan teknologi informasi di Indonesia masih kalah bila dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN Indonesia diurutan ke-6 setelah Vietnam dan Thailand Akses internet yang mudah bagi individu dan merata di seluruh wilayah Indonesia serta ketersediaan internet di rumah-rumah penduduk yang menjadi bagian dari indeks pembangunan teknologi informasi masih belum sepenuhnya dapat didikmati masyarakat Indonesia Tantangan lain adalah meningkatkan literasi digital masyarakat Masyarakat perlu memahami penggunaan teknologi informasi terutama terkait dengan data keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Kilirisasi digital yang diusung oleh Prabowo Gibran adalah transformasi nilai tambah dari produk atau jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap prosesnya seperti produksi, pemasaran, dan distribusi Dalam konteks nasional berarti membangun infrastruktur teknologi informasi yang merata di berbagai wilayah serta mendorong anak-anak muda untuk terlibat aktif sebagai tenaga ahli digital yang menguasai teknologi informasi Di sisi lain juga, meningkatkan pertahanan cyber yang mumpuni sehingga Indonesia bisa mengantisipasi serangan cyber yang semakin masif Langkah besar Prabowo Gibran dalam membangun dan mengembangkan teknologi informasi semakin tepak jelas ketika pasangan nomor urut dua ini melemparkan gagasan untuk membangun 10 kota sebagai pusat inovasi digital di tanah air Prabowo Gibran Men of our time